BKG menginformasikan bahwa telah terjadi gempa bumi berkuatan 8.6 Lari ke atas, ke atas, ke atas ya Lari, lari, lari Ayo terus 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 Ikutin komando, ikutin petugas Begitu panik hari ini Karena situasi semakin kacau Bapak Sutrisno Korban tsunami dan juga korban Mbak Emok Ini belum ketemu terpisah dengan ibunya Pak Di pinggir pantai Pak Di pinggir pantai, bisa teluk ya Bisa teluk Ini warga teluk Untuk suami sendiri kemana ini suaminya? Enggak ada, ketayuan Pak Ketayuan? Iya Itu karena tsunami atau gimana? Enggak ada tsunami Pak Emang ada peringatannya itu? Ada sirin yang bunyi? Ada Terus coba bisa ceritakan pada waktu peristiwa tsunami itu datang gimana sih? Iya saya lari Saya kepleset jatuh BMPKG menginformasikan bahwa saat terjadi gempa bumi berkuatan 8,6 Manipudo moment pusat gempa berada di wilayah Kecamatan Labuan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat dengan lokasi pada minus 6,69 lintang selatan dan 104,53 bujur timur kedalaman 10 km dan berpotensi tsunami Laporan saya terima Terima kasih informasinya Saya akan menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Padega Kalat Kabupaten Padega Kalat Langsung lari untuk menyemak pendidikan Dari format kita telah terjadi kepal berkuatan kebanyakan Kebangunan Kecamatan Di wilayah Kabupaten Padega Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Tahun 2022 Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Lokasi Selatunda dengan titik koordinat lintang utara 9,2 Dengan kedalaman 10 km berpotensi tsunami Agar segera memungkinkan untuk mengarahkan warganya untuk terdampak yang segera mengungsi secara mandiri di tempat yang ketigian dan lebih aman Lari lari minta tolong ya Amankan dulu Amankan dulu Lari lari Terus terus Ikutin komando Ikutin petugas Ikutin petugas Ikutin petugas ya Terus lari 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 Jangan hiraukan harta Ikutin Bapak Sutrisno Nah korban sekarang berdua sementara anak-anak mencari ayah dan ibunya yang memang sampai hari ini belum ditemukan Dan disana ada tim BBB ini juga yang sempat menemukan salah seorang anak yang memang nampaknya Bang Mohon informasi bang Ini belum ketemu terpisah dengan ibunya Pak Pak ditemukan di posisi mana nih Pak? Di pinggir pantai Pak Di pinggir pantai Pisa teluk ya? Pisa teluk Apakah ini termasuk warga teluk atau memang wisata? Ini warga teluk cuman terpisah dengan orang tuanya Ya Apa yang akan dilakukan nih? Kita kumpulkan dulu di titik kumpul posko Saksikan nampaknya tim dari kesehatan pun Indonesia Power sudah menerjunkan kendaraannya Dan ini termasuk BBB juga Nampaknya siaga untuk membantu warga yang memang saat ini sedang mengalami bencana Nah Nampaknya disana Ada ya warga yang perlu di evakuasi Seperti yang disaksikan Korban nampaknya berjatuhan Dengan adanya bencana pada hari ini Dan tim Banser pun siaga Dan disana nampak ada juga yang terluka Seperti ini Dan beberapa warga terutama ibu-ibu Dan anak-anak nampaknya yang paling rawan Akan adanya bencana seperti ini Nah seperti inilah Kondisinya Di tim kesehatan begitu panik Dan beberapa korban nampaknya sudah bercatuhan Dari anak-anak Ibu-ibu dan tim pun Tetap siaga seperti ini Dan disanapun Ada Kang Basit yang memang siaga Coba Bang Komis tanya-tanya dulu Kang Basit Bagaimana kondisi hari ini Kang Basit Kondisi hari ini masyarakat sedang panik Sedang panik Sebenarnya telah terjadi tsunami di daerah Labuan Kami dari posko kesehatan dan KSP Siap segera menolong Nah ini juga tadi Di sana juga ada yang korban nampaknya Suasana begitu panik Dan ibu hamil Nama siapa Kang? Saya nama Agus Pak Dari? Dari Puskas Pasalabu Dari Puskas Pasalabu Nah Kang di belakang Kang kan ada beberapa warga yang nampaknya terluka itu gimana Kang? Ya Ini korban Korban Becana tsunami Dan kita dari tim kesehatan Dapat Perintah dari atasan Segera Warning Segera kita menuju lokasi Dan kita tangani Pak Ada 7 Eh 12 orang ya 12 orang ya Yang kita tangani sementara ini 5 orang luka berat 3 orang luka ringan 5 orang luka Nah Halo Pak Musa selamat siang Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Dan hari ini 17 November 2022 Bang Kumis ada di Posko Salah satu korban bencana tsunami Yang baru saja terjadi Dan nampak sudah berjatuhan beberapa korban Di belakang Bang Kumis terutama anak-anak dan ibu-ibu Dan bahkan Menurut informasi yang Bang Kumis dapat dari beberapa awak media Setelah terjadi tsunami ini Begitu Dahsyatnya Hingga warga pun Langsung bercerai-berelari Untuk menyelematkan diri Dan beberapa tim Baik dari BPPD Tagana Semua nampaknya siap siaga Dan salah satu bukti hari ini Termasuk dari tim kesehatan Puskesmas Labuan pun sudah ada di Posko Dan nanti Untuk lebih jelasin lagi Bang Kumis akan mencoba Untuk mencari data atau informasi Dari beberapa petugas korban-korban Bencana pada hari ini Dari Kecabatan Labuan Kabupaten Bandeglang Channel Bang Kumis mengabarkan Nah Pemirsa Hari ini Bang Kumis akan mencoba Untuk Menggali informasi Dari pihak Kesehatan sendiri Ibu Perkenalkan dari mana Ibu? Saya dari Relawan Tagana Relawan Tagana Ibu Untuk bencana hari ini Menurut bantuan Ibu Sejauh mana Tingkat ke Ini Lebih parah Parah soalnya banyak korban yang itu Yang meninggal mencapai 5 orang Nah itulah Coba nanti Bang Kumis tanya-tanya kepada korban Yang memang hari ini lagi hamil Dan ternyata Pada hari ini Ada 2 hamil Ibu hamil yang sedang dirawat Dan tadipun Bang Kumis lihat Bang Kumis akan nanya informasi kepada Ibu yang bersangkutan Ibu Mohon izin Ibu Iya Ibu Ica Ibu Ica dari Kampung Labah desa Cigondang Dari Cigondang Ibu dengan kondisi hamil ini berapa bulan Bu? Bulan apa? 9 bulan Nah untuk suami sendiri kemana ini suaminya? Enggak ada ke Taiwan Pak Setelah ke Taiwan? Iya Dan ibu di sini udah berapa Berarti hamil tua ya? Iya Nah di saat tsunami Ibu Ibu bagaimana perasaannya? Gemeteran Pak Takut Terus tahu dari mana Eh di hari ini ada tsunami Ibu lari itu? Geger-geger dari tetangga Tetangga Iya Tapi ibu melihat nggak airnya? Enggak nggak lihat Ibu mahnya ikut-ikutan lari Iya Karena terus kondisi rumah sendiri Gimana sekarang? Kosong Pak Kosong? Iya Oke Mudah-mudahan Yang di Taiwan ini mendengar Bahwa istrinya lagi hamil tua Dan terjadi tsunami Akhirnya ini kayaknya Sudah mau melahirkan ini ya? Iya ya Pak Iya Dan di sana pun terlihat Dua korban yang tadi sempat digotong Dan sedang dalam kondisi perawatan oleh tim medis Entah ini warga mana Tapi yang jelas perawatan sedang dilakukan Dan mungkin nanti bang kumis sedikit tanya-tanya kepada tim medis sendiri Ibu bisa mengganggu sebentar Ibu? Iya Pak Dibuka ini dibuka sebentar Ibu ya Itu biarin Ya Biar untuk informasi Ibu Ini ditemukan di mana Ibu? Ini ditemukan di pesisir pantai Pak Di Cigondang Di Cigondang Nah Ibu sendiri tim dari mana ini? Saya dari tim Puskesmas Puskesmas Labuan Pak Puskesmas Labuan Tanggap ya Dan untuk penanganan korban-korban seperti ini apa? Ya untuk peranan pertama yang dilakukan Biasa kita untuk pertama kita ini Tensi dan kita lihat ini tanda-tanda vital Kemudian kalau ada luka kita jahit dan ada balutan juga Nah secara analisa kasat mata dua korban ini nampaknya perlu rujukan atau memang cukup? Ini perlu rujukan Ini mau dirujuk dua-duanya Menurut saya hari ini nampaknya begitu banyak korban yang berjatuhan Dan beberapa posko pun sudah didirikan Baik oleh tingkat desa teluk, provinsi ataupun di Kecamatan Labuan sendiri Dan semua pihak, semua unsur baik dari PLTU, dari Angkatan Laut, dari TNI termasuk Kuramil juga Dan termasuk Polri juga hadir dan kebetulan hari ini Bang Kumis akan mencoba untuk bincang-bincang langsung Dengan Ketua BBPD Provinsi Banten Pak, dengan kondisi seperti ini Pak, apa sih yang akan dilakukan? Karena Bapak sendiri hari ini langsung terjun dan informasi itu sejak kapan? Ya, setelah kita dapat informasi maka kita sudah siapkan beberapa klaster ya Termasuk ada klaster pengungsian, klaster kesehatan, klaster dapur umum, logistik dan semuanya Dan kita ketahui tadi ada beberapa korban, ada korban yang meninggal, ada juga yang luka-luka Segera kita tangani dengan pihak terkait Nah, sampai jam sekitar pukul 3 sore Oke, nampaknya sudah ada data korban Pak yang diketahui? Oh sudah, tadi ada kurang lebih 5 orang Dan nanti kita lihat evakuasi untuk data-data korbannya, kita tinjau nanti bersama dengan timnya Nah, untuk masalah pandangannya sendiri, karena ini kan bukan hanya butuh kesehatan Pak ya Tapi mereka juga butuh logistik, butuh minum Karena tadi Bang Kumis lihat di lapangan, bahkan ada ibu sedang hamil Yang butuh benar-benar pertolongan dan warga pun ini sangat kehausan dan lapar Nanti gimana itu Pak? Baik, klaster logistik siap Daptur umum sudah kita siapkan Oke, terima kasih Nah, nanti satu lagi dari Angkatan Laut ini sini Pak, dari Kuramil juga Pak Bapak kan posisinya tepat kantornya ada di dekat pantai Sepanggut Bapak, bagaimana sih ceritanya sampai ini terjadi tsunami Pak? Awalnya Awalnya kami menerima laporan dari BMKG bahwa ada terjadi bencana Maka dengan informasi tersebut kami sampaikan kepada masyarakat yang terdekat untuk segera mengungsi Oke, semoga ini tidak bertambah karena memang korban juga nampaknya sudah berjatuhan Pak Dan hari ini pun di lokasi nampaknya tim Bapak pun masih mencari para korban membantu Pak ya? Ya, tim kami membantu bekerjasama dengan dari Kuramil, dari Polsek, BBBD dan semua unsur Semua yang membantu Barangkali ada tambahan dari Pak Kuramil tentang bencana ini, hari ini gimana? Sebentar tidak ada Pak, silahkan lanjut saja Pak Yang dari ini, barangkali ada tanggapan? Cukup ya Cukup dari Kapolsek? Cukup Oke, pemerintah itulah informasi yang memang nampaknya ini perlu disampaikan kepada bukan saja warga pandai gelang Banten Indonesia Bahkan dunia bahwa hari ini tsunami terjadi Dan perlu kami informasikan juga sesuai tadi pesan dari beberapa pihak Bahwa kita di saat menghadapi tsunami tidak perlu panik Dan terus mengikuti arahan-arahan dari beberapa pihak yang memang untuk jalur evakuasi Terutama selamatkan diri sendiri Jangan memiliki harta Lari ke tempat yang paling tinggi Begitu Pak ya Dari Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandenglang Channel Bang Kumis mengabarkan Nampak ketua tim BBPD dari PLTU juga hadir untuk membantu warga Terima kasih 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 anak-anak dan sampai hari ini belum ketemu sama keluarganya dan sekarang lagi dihibur oleh tim dari BBPD Provinsi dari KP juga dari dari BBPD dari Koramil dan dari Kepolisian dan kegantanah untuk menghibur anak-anak agar tidak trauma dengan adanya bencana namanya siapa dek siapa dari dari Teluk ibu sama bapak kemana dek belum ketemu terus adek lari kemana saat tsunami ke lapangan nah ini makanan dari mana ini dari Posko isinya apa coba lihat udah bisa udah kenyang belum belum nah oke segera pak ya karena makanan dapatnya sangat penting tadi anak-anak pun bukan hanya senang hati tapi perut pun harus senang pak jangan sampai perutnya ikut bergoyang kami dari tim berlawan dan beberapa SKPD bergabung untuk penjagaan terputar terputar para penyintas oke pak sukses pak ya jangan perlah lelah untuk kemanusiaan nah pak mirsah nampaknya tadi setelah dikunjungi bang kumis akan mencoba ada satu tim disini kalau gak salah tim tagana bang kumis akan mencari informasinya selamat siang kang ade selamat siang pak bang kumis kang ade untuk peristiwa tsunami pada hari ini nampaknya begitu dahsyat ya dan beberapa warga pun nampak perlu pertolongan tapi coba perkaraan dulu bapak siapa dan dari mana ini sama teman-teman ini kita dari tagana dimsos terus dari bpbd kabupaten paneglang bpbd provinsi dan serta relawan tagana ksb dan prabuka serta yang lainnya nah dengan keindusiasi begini panik pak untuk langkah-langkah awal dari tagana sendiri apa yang dilakukan pak kita langsung berkoordinasi pak dengan intansi yang terkait bahwa kita akan membuka dapur umum di lapangan keluk ini pak oh gitu untuk tim masaknya sendiri sudah sudah siap sudah disiap pak nah coba siapa yang ahli masaknya coba bangkumis saya tanya-tanya ibu pipit ya selamat siang ibu siang ibu dengan kondisi panik seperti ini warga butuh makanan nih apa nanti yang disiapkan oleh tim-tim masak ini kita yang ada aja ya mie sama telur yang cepat dan kira-kira yang disiapkan untuk menu sendiri berapa nih jumlah karena jumlah pendudukan banyak nih yang berjatuhan di posko 8 ribu 8 ribu 8 ribu ya oke jangan pernah menyerah untuk kemanusiaan dan pemeriksa dan hari ini kebetulan setelah bangkumis keliling-keliling akhirnya berakhir di dapur umum karena memang itu penting dimana kerja dulu baru ke dapur umum biar perutnya kenyang siapin buat bangkumis ya 2 porsi oke lapar soalnya ya kangen dia oke karetnya 2 bukan karetnya yang 2 bangkumis bukan telurnya oke sukses kalau yang 1 itu kayaknya gak jauh dari urusan makanan tuh di dalam terus itu orang hilang pak orang hilang itu suaminya kemana itu bu itu suaminya gak tau itu kemana itu berarti tim Tagaana juga ada suaminya yang korban juga ya mungkin kayaknya seperti itu nah coba bangkumis tanya bangkumis kawin lagi suaminya ibu ibu suaminya bener hilang bu iya waktu terjadi tsunami gimana cintanya lagi di laut nah terus ibu sendiri apakah gak mencari suami mana bantu orang udah kok kudu berenang was gitu ya selamat siang pak pak pergerakan dulu pak nama pak saya nana kepala pelaksanaan nah pak untuk agenda hari ini pak kali ini jadi kita ada suami atau suami yang terlipat yang terlipat sendiri yang kita lipatkan ini masyarakat nah untuk pelaksanaan sendiri pak apakahnya di labuan atau di tempat-tempat lain pak di tempat lain sudah kita lakukan bersama dengan seluruh kain poli dan berbeda antara pelaksanaan dalam rangka berkata kesiap-siagaan ini untuk menghadapi potensi bencana kenapa karena kadang-kadang warga mendengar satu informasi dari beberapa pihak walaupun dari BBMKG ataupun dari BBPD padahal itu hanya sebuah informasi yang sifatnya analisa tapi warga sendiri sudah kaya sudah ketakutan pesan bapak bagaimana untuk menerima-merima pesan tentang tsunami tersebut untuk warga pak ya tentu informasi itu harusnya diterima sebagai informasi yang banyak tapi tidak panik karena itu suatu peringatan kita waspada dan di kita ini di lapuannya ada satu sirene kemudian dipandung pesan ada dan masahuran ada sirene untuk ada lirasi peringatan dini tsunami dan itu dilakukan tiap bulan setiap tanggal ke-6 ini sudah terinformasi dan masyarakat masyarakat dan masyarakat miskin salah satu saja terbanyak oke terima kasih pak dari bilik siar studio channel bangkumis berbagi neo tv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di pandai gelang Banten dan sekitarnya terima kasih